Sampai 800 watt menghasilkannya dari solar panelnya ya Nah seperti ini ya kawannya Nah hampir 800 watt Jadi cukup lumayan ya dengan solar panel 900 watt Dia bisa mencapai 800 bahkan 800 watt lebih jika panas Dan sekarang sudah menunjukkan jam 11.44 ya Jadi jam 12 kurang Nah hasilnya seperti ini off-gridnya kawan-kawan Jadi box tampilan depan panelnya seperti ini On-grid inverter dan off-grid inverter ya Yang mana bisa menghasilkan on-gridnya sekitar 500 watt sampai 700 watt Jika panasnya bagus Ya jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sehat dan sukses semua kawan-kawan Jadi hari ini saya akan sharing ya Yaitu mengenai PLTS Pembangkit listrik tenaga matahari Dengan sistem off-grid Ya jadi memakai inverter off-grid Inverter yang saya pakai 2000 watt ya Jadi inverter 2000 watt dan di depan saya sudah ada ya Baterai atau aki Yaitu baterai merada ya sebanyak 4 ya 1, 2, 3, 4 Dengan masing-masing kapasitas 100 ampere hour atau 100 AH ya Dan yang atasnya ini merek Soto 2 buah 100 ampere hour juga AH Jadi total seluruhnya 600 AH ya kawan-kawan ya Dan sekarang sudah mencapai 12,4 volt Atau 67% ya 12,5 volt Sedang pengisian Jadi tepatnya saya tambah alat ini ya Alat ukur ya Supaya mengetahui isi baterai ini Sudah berapa persen Atau sudah full atau masih belum full Bisa terdeteksi Oke jadi hari ini ya Di siang hari ini ya Sekitar jam Ya sekitar jam setengah 12 ya Atau 11.27 ya Setengah 12 kurang 3 menit Jadi dapat Menghasilkan berapa Untuk Jadi siang ini jam Setengah 12 panas Dan cuaca bagus Untuk solar panel ya Bisa menghasilkan berapa watt Oke langsung kita lanjut Simak terus kawan-kawan Dan di aki atau baterai ini Saya tambah ya Yaitu kapasitor bank ya Super kapasitor ya Dua buah ini Satu super kapasitor Ini sekitar 150 ribu mikro farad kawan-kawan Nah ini saya sambung Langsung paralel ya Plus minusnya Dan Untuk Penyambungan sistemnya ya Saya pakai sistem paralel ya Jadi sistem paralel Yang mana Minus Dan plus Ketemu lagi Minus dan plus Dan minus dan plus lagi Terus sampai atas ya Ini minus dan plus Turun lagi Ke minus plus Nah langsung naik Ke inverter Nah inverternya seperti ini kawan Yaitu 2000 watt Inverter Dengan Membuat box akrilik Nah seperti ini kawan ya Inverternya ya Jadi menunjukkan Voltase 220 Dan Volt dan Arus DC nya 12,3 Nah disini Kabel outputnya ya 220 ya Jadi masuk ke panel listrik Nah di inverter ini saya tambah lagi Super kapasitor ya Nah ini super kapasitor saya sudah buat box Dengan si kering 150 ampere Nah jadi cara nyambung super kapasitornya seperti ini kawan Plus nya masuk ke Plus inverter dan minus nya masuk ke Minus inverter Nah jadi ada dua kapasitor Super kapasitor ya kawan ya Yang satu di baterai Yang satu di inverter Nah fungsinya lumayan bagus untuk Pemakaian seperti Dinamo atau motor-motor yang berputar Sifat berputar induksi ya Jadi jika pompa air hidup Voltasenya tidak langsung drop Di Baterainya Jadi dia Tetap stabil Oke kita lanjut kawan Nah jadi dari Plus minus Inverter dia masuk ke sini kawan Masuk ke Panel Nah ini panelnya ya Jadi panelnya seperti ini Dan saya kasih display ya Yang ini display nya Voltase AC Dan ini untuk dari Solar panel ya Jadi terbaca dari solar panel berapa Berapa voltasenya Amperenya Watt nya Nah sekarang ini terbaca 100 sampai 200 watt ya Karena cuacanya sedikit mendung Dan yang bawahnya Kapasitas baterai ya Kapasitas baterai baru Separuhnya kurang Belum full Nah ini sama ya Voltase baterai ya Jadinya Oke kita lanjut Kita lihat dalemannya ya Kawan-kawan ya Jadi dalemannya Solar panel ini Box panel ini Saya bikin ya Seperti ini ya Solar panel ya Jadi ada MCB nya Solar panel Dan MCB PLN Solar panel Dan protector Seperti ini Dan saya tambah ya Sebagai Online nya Pake sonop ya Seperti ini sonop nya Jadi bisa dipantau Secara online lewat HP Arus yang lewat KWH Dan Watt nya berapa Menghasilkan bisa terpantau dengan jelas Real team Dan menambah relay ya Nah seperti ini ya Kawan-kawan ya Dan ini belakangnya ya Dari tutupnya Seperti ini Ya Sobat dan kawan-kawan Jadi sistem upgrade nya Seperti ini ya Nah ini Panel Box panel nya ya Dan ini Dia punya Watt meter Ampere meter Dari solar panel ya Seperti ini Dan ini Inverter 222 Dan ini baterai Buat ceknya ya Jadi Menghasilkan baterai Dan persentasenya ya Seperti ini Dan ini kapasitas baterai Sudah full ya 100% Oke lanjut kawan ya Ini MPPT nya ya Sedang proses Dan penyambungan kabel nya Seperti ini ya Saya pakai Kabel besar yang bawah Dan yang atasnya Kabel kecil Masuk dua-dua ya Jadi seperti Ini Supaya amper Dan watt nya Tidak banyak loss Nah jadi Caranya Penyambungan dengan Terminal nya Yang agak besar Dan masuk Dua kabel Ke MPPT Nah ini lagi proses ya Menghasilkan 700 watt Sampai 800 watt Kawan-kawan Jadi sekarang cukup panas Menghasilkan 700 watt Dan berapa amper Dia akan dapat Ya seperti ini ya Nah temperatur nya Terbaca 43 ya Kawan-kawan Nah menghasilkan Angkar nya seperti ini ya 55 ampere ya 55 ampere Nah ini ampere nya ya Terbaca 55 ampere Dan Watt nya mencapai 700 watt ya Sampai 800 watt Nah seperti ini kawan 700 watt Dan dibaliknya Dan dibaliknya Saya tambah casing ya Hatsing Yaitu supaya dingin Nah ini Hatsing ya Hatsing tambahan Ini kisi-kisinya Jadi MPPT Panasnya stabil Tidak overhead Jadi untuk Jadi untuk Panas stabil Dia akan ampere dan watt nya stabil ya Dan bisa awet MPPT nya Karena di belakang Bodi ini ada Mosfet-mosfet Yang akan panas ke bodi Dan dialirkan panasnya ke Hatsing ini Jadi selalu stabil Ya sekarang ya Yang terpakai ini ya 123 watt Saya pakai untuk listrik Dari Sistem Offgrade ini Kawan-kawan Ya jadi seperti ini Nah di atasnya ada Kipasnya Jadi saya tambah Termostat Jadi pada temperatur tertentu Kipas di panel akan hidup ya Dan mengandinginkan Dalamnya panel Nah ini kipasnya Jadi seperti ini Gambarannya ya Untuk solar panel Dengan sistem Offgrade inverter Ya teman-teman Jadi sekian reviewnya ya Jadi solar panelnya 800 WP Bisa menghasilkan 400 sampai 600 Watt ya Atau kalau panas sekali Bisa mencapai 700 Watt Jadi lumayan Untuk pagi Sampai Kira-kira 10 jam lah Bisa Kita pakai listrik 500 sampai 700 Watt Untuk Mengurangi biaya beban PLN Dalam pembayarannya Dalam pembayarannya Oke kawan Sekian Terima kasih atas Perhatiannya Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Salam sehat Dan sukses selalu Kawan-kawan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati